Kita beralih ke sorotan lainnya, saudara, datang dari Barada Richard Eliezer yang kini boleh bernafas lega. Meski dinyatakan bersalah melanggar kode etik, Richard Eliezer tak dipecat dari anggota Polri. Dalam sidang yang digelar, selama sekitar 7 jam, Barada Eliezer lolos dari sanksi berat, yakni pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Namun Eliezer tetap mendapatkan sanksi demosi selama setahun. Sanksi itu diberikan setelah Eliezer dinyatakan terbukti bersalah melanggar kode etik Polri berkait kasus pembunuhan pikari Riosua. Eliezer bisa melanjutkan karirnya di kepolisian setelah menjalani pidana penjara yang telah ditetapkan oleh majelis hakim. Sampai jumpa di video selanjutnya.